Pemirsa menjelang bulan suci Ramadan, Palang Merah Indonesia PMI Kota Palembang terus berupaya untuk memenuhi stok kebutuhan darah. Hal ini untuk mengantisipasi selama bulan Ramadan, pendonor sangat minim. Untuk memenuhi kebutuhan darah di Kota Palembang, berbagai upaya dilakukan oleh Palang Merah Indonesia PMI Palembang dengan melakukan jemput bola di tengah masyarakat. PMI Kota Palembang mendorong kecamatan dan kelurahan menggelar donor darah sehingga kebutuhan darah dapat terpenuhi. Di bulan suci Ramadan jumlah pendonor biasanya mengalami penurunan karena pelaksanaan ibadah puasa. Padahal kebutuhan akan darah di Kota Palembang cukup banyak. Berdasarkan data Palang Merah Indonesia PMI Palembang, kebutuhan darah mengalami peningkatan yang signifikan. Dari sebelumnya hanya 5.000 kantong darah dalam sebulan, kini 7.000 kantong darah yang dibutuhkan. Kebutuhan darah kan biasanya terus meningkat, sedangkan kita sudah memasuki Ramadan, biasanya umat muslim sudah mulai harus berpuasa. Oleh karena itu kegiatan ini memang sengaja kami laksanakan menjelang Ramadan supaya nantinya ada stok darah yang cukup untuk menghadapi Ramadan dan juga hidup fitri. Untuk kebutuhan darah gimana? 7.000 kantong per bulan sekarang. Jadi kalau sebelum Ramadan, eh sebelum Covid ya, itu 5.000, sekarang ini 7.000 kantong. Jadi kita berharap ada kegiatan donor darah bukan hanya di PMI saja, tapi di setiap pencermatan dan juga pelurahan. Jadi 18 pencermatan, 170 pelurahan, semuanya segera akan kita lantai, segera akan kita laksanakan kegiatan untuk donor darah di setiap pencermatan dan pelurahan. Ketua PMI Kota Malembang Fitrianti Agustinda menghimbau masyarakat untuk mendonorkan darahnya ke PMI karena satu tetes darah sangatlah membantu warga yang membutuhkan.